Sebelum kita lanjutkan pembuatan halaman website di database Saya mau melanjutkan beberapa hal yang kemarin masih tertinggal Di konfirmasi saya juga memberikan judul yang sama dengan di register atau di login Dan di sini saya meng-copy Lalu saya kasih di sini Oke semacam itu Dan di judul halaman konfirmasi anggota Dan di sini saya beri center Lalu di bawah juga penutup center Oke semacam itu Dan saya masuk lagi di logout Di logout saya juga memberikan judul Dan saya ganti logout Oke semacam itu Dan saya upload konfirmasi dan logout Oke saya tambahkan center dulu Lalu di bawah sini penutup Oke lalu saya upload Saya upload di logout dan konfirmasi Oke untuk replace Dan sekarang jika orang login Maka akan ada judul yang berbeda di halaman Oke di register sudah ada judul Dan di login juga judul Jika saya masuk sebagai Abem dan password Dan di sini baru toko online Project online Karena kita berada di home Dan di sini logout Maka di sini halaman logout Oke semacam itu Dan sekarang saya mau menambahkan database Halaman Jadi di admin nanti bisa menambahkan home Kontakt dan macam-macam Dan semua akan masuk ke database Seperti itu konsepnya Dan sekarang saya membuat halaman di database Oke saya sudah berada di database saya Dan di sini masih ada satu tabel Yaitu pengguna Dan di sini saya mau memberikan satu tabel lagi Mungkin saya namakan halaman Dan di number fill mungkin Oke saya kasih empat mungkin untuk sementara Dan saya beri go Dan saya sudah mempunyai semacam ini sekarang Dan saya lebarkan supaya terlihat semua Di fill nomor 1 Saya memberikan nomor ID Int Dan di sebelah kanan auto increment primary Oke seperti itu Dan di sini saya memberikan judul halaman Judul Dan di sini saya berikan varchar Untuk judul halamannya Dan mungkin panjangnya 500 Wah gak usah panjang-panjang Nah mungkin 300 Lalu setelah judul Saya memberikan isi Dan di sini saya berikan tag Jadi nanti akan panjang Jadi nanti akan panjang Dan di length Tidak perlu kita isi Saat kita mengisi tag Lalu di sini tanggal Tanggal pembuatan Dan di tanggal saya memberikan int juga Mungkin di sini 12 atau 14 Oke 14 Lalu Oke saya simpan dulu Oke di sini saya mempunyai halaman Dan sekarang saya di structure Dan saya menambahkan satu fill lagi Di setelah tanggal Di sini saya aktifkan Add and off table Dan saya beri satu Saya klik go Dan di sini saya memberikan mungkin klik Saya ingin tahu Home ini dilihat Halaman ini dilihat oleh orang Dan mungkin int juga Dan saya simpan Oke mungkin semacam ini Dan Saya mencoba untuk insert Dan di judul Saya kembali ke structure Di klik Tidak usah Langsung saya drop di sini Dan Oke Saya masuk ke insert Nah sebentar Saya mau mengganti beberapa Di judul Di judul Tidak 300 Tapi mungkin 20 Oke saya simpan Oke seperti itu Diisi tag Oke cukup Dan saya insert sekarang Di sini Saya memberikan Home Mungkin di sini Ini Tentang Home page Lalu di sini Mungkin Product Oke semacam itu Dan Saya klik Go Oke di sini ada Beberapa yang Kosong Di tanggal Kosong Tidak apa-apa Untuk sementara Dan Saya Sekarang Membuat Satu BHP lagi Atau Anda pergi ke Contact Buat New Save as Dan di sini Berikan Menu Halaman .bhp Semacam itu Save Dan di sini Kode BHP Pembukaan Lalu Saya memberikan Include Saya copy Saja Saya masuk Di menu Halaman Paste Dan di sini Saya membuat Variable Menu Sama dengan MySQL Garis bawah Query Burung 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 Tutup Titik Koma Tanda Kutip Select All From Dan Tanda semacam ini Halaman Seperti itu Dan Sekarang Saya pergi ke Belakang Saya memberikan While Soalnya saya mau Menampilkan Semua Data yang berada Di tabel halaman Oke Seperti itu Konsepnya While Dan Saya memberikan Tanda-tanda ini Dan di sini Dan di sini Saya memberikan Dollar Di Menu Detail menu Sama dengan My SQL Fet Asap Semacam itu Dan saya memberikan Kurung lagi Saya memberikan Dollar Menu Lalu Di sini Saya memberikan Dollar D Menu Lalu Tanda Semacam ini Tanda kutip Tanda semacam ini Titik koma Dan di sini Saya memberikan Tadi Di Judul Saya tuliskan Judul Dan setelahnya Saya memberikan Titik Tanda kutip Dan di sini B Saya simpan Lalu saya upload Menu halaman Ke Fungsi Dan Di sini Saya mau mencoba Anda cukup Mengetikan Semacam ini Untuk mencoba Hasilnya Tanda tanya Ak Sama dengan Namanya Adalah nama php Tadi Menu Halaman Halaman Enter Atau Anda bisa Oke Tadi sudah Masukkah Saya cari Oke di sini Sudah ada menu Halaman Oke Saya melakukan Perubahan Diindex 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 Di bagian menu Kiri Saya memberikan Include PHP Include 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 Menu Halaman .php Saya membuat semacam ini Lalu saya coba Mengupload Disini 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 Ada kesalahan Pantes tadi Tidak Nyala Ada kesalahan Di 24 Index 2 Index Malah Oh Kurang folder Fungsi Karis Miring Saya simpan Saya upload Lagi Dan sekarang Saya reload Oke Saya coba Untuk Menghilangkan Ini Untuk Mencek Saja Saya buat Semacam Ini Lalu Saya memberikan Eho Tolar Di Menu Titik Koma Dan disini Judul Saya simpan Dan saya upload Di Fungsi Menu Halaman Oke Disini Sudah Ada Home Dan saya Kembalikan While Kurung Buka Kurung Tutup Tanda Semacam Ini Dan pergi Ke bawah Tanda Semacam Ini Saya simpan Lalu Saya upload Menu Halaman Saya Saya coba Merleload Oke Disini Saya sudah Ada Home Dan Produk Dan disini Saya mau Menambahkan Titik Simpan Simpan Dan saya upload Lagi Lalu Saya reload Oke Saya sudah Mempunyai Home Dan Produk Dan semua Halaman yang Ditambahkan oleh Admin Nanti akan Muncul Disini Dan saat ini Diklik Maka ada Keterangan Yang akan muncul Disini Yang berada Di Isi Pada tabel Halaman Oke Kita lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya 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 Selanjutnya